Kirinya 2, 2, 5 desik, jadi 2, 2, 5. Beginilah suasana penyajian materi diskusi publik tentang revolusi mental yang disampaikan oleh asisten 3 Provinsi Meiliana. Dengan tutur dan gayanya yang khas, dalam berkomunikasi yaitu santai namun tegas, ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa visi Pol Unmul dan fakultas lain fokus menyimak materi yang menjadi pembahasan. Dilaksanakan di gedung rektorat Universitas Mulawarman, diskusi publik bertemakan revolusi mental dalam pelayanan publik, konsep implementasi dan pengawasan ini efektif untuk mengenalkan sejak dini kepada mahasiswa apa itu revolusi mental dan bagaimana mahasiswa sebagai calon pekerja, pejabat, publik di masa mendatang harus membekali diri mereka dan menjadi panutan yang baik. Hal tersebut bukan tanpa alasan, seperti yang disampaikan dalam ulasan materi diskusi. Faktanya saat ini masih banyak staf pemerintahan yang belum menunjukkan sikap yang baik untuk pelayanan publik. Diharapkan sejak awal mahasiswa harus bisa membentuk pribadi mereka untuk siap dan bertanggung jawab serta bermental kuat sebab masyarakat pun sekarang semakin kritis dan seharusnya dapat memotivasi mahasiswa yang bercita-cita berkarir di pemerintahan dan pelayanan publik. Perubahan mindset di aparatur sipil negara itu mahasiswa harus tahu, apalagi ini mahasiswa adalah mahasiswa visifo, jurusan pemerintahan. Mereka harus tahu apa sekarang yang dibuat perubahan-perubahan revolusi mental yang dibuat oleh Pak Jokowi di butir 8, bahwa aparatur itu tidak lagi dilayani, tapi dia melayani. Menurut saya revolusi mental ini sangat baik untuk mahasiswa ke depannya jika nanti mereka mulus, mereka dapat menanapkan atau mereka dapat berkaca dari diskusi publik hari ini bahwa menurut saya harus mempunyai karakter-karakter yang baik, karakter mental yang baik untuk menghasiskan masa ini. Karena sebelum kita terdiri dalam suatu pemerintahan, kita harus mempunyai suatu mental yang baik untuk melayani misyarakat. Adanya respon baik dari peserta dan antusiasme tersebut menandakan bahwa revolusi mental merupakan program pemerintah yang positif untuk diapresiasi. Layaknya suntikan semangat bagi para generasi muda untuk menghadapi tantangannya di jenjang karir kedepannya. Dari Samarinda, Septi Wulandari memberitakan.